Panggilan sudah dikirikan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor satu maupun perkara nomor dua. Panggilannya sama jam atau pukul 9 waktu Rupak Barat di Rumah Sintang Biro. Pembacaan putusannya? Digabung dalam satu sidang yang sama, dalam satu majlis yang sama. Kalau rapat teknisannya yang jam 2 itu sudah kosong dan tidak cukup kosong? Belum, itu rapat internal teknis aja buat kami, bukan FPH ya. Tapi mungkin untuk teknis putusan nanti apakah dari kami mungkin dia memberikan untuk membacakan putusan untuk 0-1 dulu atau 0-2 dulu? Oh iya, ada dua putusan. Bukan digabung jadi satu putusan itu? Boleh. Bisa tetap ya Pak? Jadi kalau nanti resumen itu nanti pendukung boleh ikut hadirat kalau ada kebatasan? Sejauh ini seperti sebelumnya, yang di ruang sidang itu adalah para pihak. Jadi para pihak berapa waksimalnya? Parahnya seperti kemarin, kemarin berapa ya? Seperti kemarin. Dari prinsipal Pak harus ada semua? Ya yang penting kita panggil semuanya, pemohon, pemohon satu, pemohon dua, termohon pihak berkait, pemberi keterangan bahwa sempat itulah. Untuk dua perkara itu kan. Ada delapan surat yang kita kirimkan. Tapi itu berarti belum tentu diwajibkan ya Pak? Untuk misalkan, apakah dari Prabowo-Hibran, misalnya mereka kan mereka pun terkait, apakah mereka diwajib buat terkait? Lebih hati terkait juga dipanggil. Kita panggil, nanti dalam waktu satu dua hari ini kita konfirmasi siapa yang mau hadir disesuaikan dengan buatan kursi di ruang sidang. Seperti sidang-sidang sebelumnya juga. Terima kasih sudah menonton!